Halo, Halo, Hai Ren, Halo, Murtita, Bang Kiki, Halo, Dr. Henry, Halo, Kak Laura, Selamat Datang, Selamat Datang, Halo, Hai Cica, Malam, 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 Halo, Oke, thank you banget, udah join malam ini, di malam kami sini, di mana kita akan membahas sesuatu nih dari ID Derms. Kita hari ini kedatangan tamu khusus, ya, kedatangan tamu khusus, yaitu Dr. Indra Teguh, yang merupakan seorang dokter spesialis kulit dan kelamin yang berada di Bandar Lampung. Nah, Halo, Mbak Citra, ya, kemarin biasanya tuh saya rutin, biasanya saya rutin di setiap hari Rabu, biasa ada live session, bisa tanya jawab, bisa ngobrol-ngobrol, tapi karena ini ada sesi ID Derms, kesempatan luar biasa nih, kita kedatangan bintang tamu yang memang akan sharing ilmu buat kita semuanya, untuk ikut meramaikan di hari Kamis ini. Ya, seru ya, halo, Kak Adek. Oke, nah, dari ID Derms ini, kalian kalau misalnya belum pernah join atau ID.Derms? Oke, kalian semuanya kalau belum pernah tahu apa yang namanya ID.Derms, ID.Derms itu merupakan platform di mana spesialis-spesialis kulit berkolaborasi. Berkolaborasi dengan, oke, ID.Derms ya, dia berkolaborasi, ID.Derms ini berkolaborasi dengan beberapa pakar, misalnya kita akan ngomongin tentang kulit, kelamin, alergi obat, ataupun kita akan ngomongin tentang psikologi, saya pernah tuh dengerin tentang psikologi, tentang body self-image, jadi ID.Derms ini memang sebuah wadah di mana kita semua bisa join dan mendapatkan edukasi yang lumayan menarik dan, halo, Mbak Yun, ya, yang lumayan menarik dan juga interaktif. Jadi, kalian bisa tanya-jawab, bisa diskusi kasus, dan lain-lain. Oke, kita sambil nungguin untuk dokter Teguh untuk join, untuk join di live session ini, ya. Beliau akan menggunakan akun ID.Derms, nah nanti saya accept kalau beliau sudah join, ya. Oke, hari ini kan hari Kamis, ya. Hari Kamis, 24 September 2020. Kita akan kedatangan seorang dokter spesialis kulit kelamin-kelamin yang ada di Lampung. Bagi yang Lampung, boleh ya, kesana ya, ke dokter Indra Teguh ini. Nih, dokternya makin cakep, iya, makasih. Tau aja. Oke, kita langsung accept aja ya, kedatangan dari dokter Indra Teguh Wirio, SPKK. Dokter Indra Teguh Wirio ini merupakan dokter spesialis kulit kelamin, lulusan Udayana, yang merupakan senior saya. Ya, beliau lebih tua dari saya, dan beliau itu yang dulu ngajarin saya, kayak kasih-kasih arahan, dokter Indra ini baik banget, terkenal banget dulu, dia itu baik banget, dan selalu mengayomi junior-juniornya itu untuk bisa melewati perkuliahat dengan lancar. Oke, apakah suara saya sama videonya jelas semuanya? Oke. Nah, kita ini hari ini mau, ini kita mau membahas, kita mau membahas tentang alergi kulit. Ya, alergi kulit. Bentar, ada trouble. Kita tunggu lagi ya. Oke. Ya, tentang alergi kulit, atau Stephen Johnson. Halo! Halo, Dr. Riki. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Setiap kali, ini adalah Dr. Indra Teguh Wirio, SPKK, lulusan dari Tri Sakti, dan lulusan Universitas Udayana. Dan beliau merupakan senior saya yang dulu selalu bantuin di segala situasi. Dan hari ini, si Dr. Indra Teguh ini akan bantu ngejelasin kita mengenai Stephen Johnson, ataupun TEN, atau alergi kulit. Nah, kita kan sering nih ya, kalau, apa tuh, alergi, alergi, alergi dok. Nah, kita boleh nih mengetahui salah satu bentuk dari alergi. Nah, sorry ya Dr. Teguh, aku biasa panggil Dr. Indra ini dengan nama Dr. Teguh selama 4 tahun. Jadi itu, kalau aku mau manggil, aku harus baca dulu Indra, Indra, Indra. Iya, nggak apa-apa. Manggilan sayang ya. Manggilan sayang. Dan junior-junior semua yang nonton, betul, panggilan sayang buat kok Teguh ya. Oke, nah, thank you banget Uda Ayderms dan Dr. Indra untuk Uda join. Nah, kita langsung ke topiknya aja ya, biar nggak buang waktu. Nah, kan kita ngomongin tentang Stephen Johnson Syndrome dan Toxic Epidermal Necrolysis. Itu apa sih, dok? Kenapa memilih topik ini? Oke, ya, pertama-tama saya ingin ngucapin terima kasih dulu ya kepada teman-teman Ayderms. Terima kasih saya udah diizinkan untuk menggunakan platform Ayderms pada malam hari ini untuk sharing dan diskusi ya, ngobrol-ngobrol mengenai topiknya Sindrom Stephen Johnson. Yaitu salah satu kegawat daruratan pada kulit. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan Dr. Riki nih. Kenapa nih saya milih topik ini? Oke deh. Jadi, menurut saya Sindrom Stephen Johnson ini adalah topik yang unik ya, yang menarik juga. Kenapa? Karena dia ini paling sering disebabkan oleh kadang alergi obat. Nah, jadi alergi obat itu kan tentu beda ya sama alergi makanan ya. Kalau alergi makanan itu kan orang gampang makannya sehari-hari makan udang, makan kacang. Eh, dia langsung muncul gatel-gatel dia udah tahu, oh gue alergi udang nih atau alergi kacang gitu. Tetapi kalau obat, obat itu kan nggak rutin diminum sehari-hari ya. Nggak rutin orang makan obat. Sehingga nggak ada yang tahu. Jadi, dia itu sangat-sangat unpredictable gitu. Baik dokternya maupun pasiennya itu nggak bisa tahu kira-kira dia alergi obat apa gitu. Dan respon alerginya akan jadi seperti apa. Nah, karena itu menurut saya itu penting banget untuk kita tahu. Masyarakat Indonesia ya terutama tahu mengenai tanda-tanda awal gitu. Tanda-tanda awal, tanda-tanda khas mengenai penyakit Steven Johnson sindrom ini. Sehingga apabila dicurigai terkena serum Steven Johnson itu, maka bisa segera ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang tepat. Nah, selain itu juga nih menurut saya, rata-rata masyarakat Indonesia itu cenderung cuek gitu. Jadi, santuy aja sama alerginya. Kalau misalnya yang memang belum punya alergi, ya wajar, belum tahu ya alergi apa. Nah, tapi untuk orang-orang yang udah pernah alergi obat, nah itu saya sering tuh, mungkin teman-teman dokter di sini juga sering dapat bahwa, kalau kita misalnya nanya nih ke pasien, Pak, Ibu gitu, Bapak atau Ibu ini ada rewet alergi obat nggak ya gitu. Nah, pasti jawabannya itu cuek banget. Ada dok, tapi saya lupa gitu. Nah, itu kan berbahaya banget gitu ya, padahal alergi obat itu ada loh yang bahaya, termasuk kayak Steven Johnson sindrom ini. Nah, itu makanya menurut saya penting untuk di-sharing ya, supaya masyarakat lebih aware dan lebih sadar mengenai sindroma Steven Johnson ini. Gitu. Oke, jadinya kita semuanya biar tahu ya, sindroma Steven Johnson itu apaan, dan alergi obat tuh berbahaya, apa nggak sih? Betul, topiknya adalah alergi obat ya. Oke, nah, dokter Indra Teguh, saya mau tanya nih, apa sih SJS dan TEN? Baik, nah ini udah langsung masuk ke topiknya ya. Mungkin lebih enak kalau kita lihat powerpointnya. Oke. Bentar ya. Iya. Nah, ini dia powerpointnya nih. Nah, jadi untuk sindroma Steven Johnson ya, sindroma Steven Johnson itu adalah reaksi alergi atau hipersensitifitas ya, dengan gambaran berupa kulit yang mengelupas, bisa diawali dengan kemerahan ya, habis kemerahan dia mengelupas, dan juga bisa mengenai selaput lendir, seperti misalnya bibir, mata, hidung, kelamin, atau anus ya. Nah, dan biasanya diawali oleh gejala prodromal. Jadi, gejala prodromal dan dapat dia mengancam nyawa. Jadi, sindroma Steven Johnson ini nggak main-main ya, berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Nah, apa itu gejala prodromal? Gejala prodromal itu adalah gejala awal. Jadi, gejala awal sebelum munculnya lesi utama, yaitu sebelum munculnya kulit yang melepuh. Gejala awalnya itu bisa berupa demam, kemudian bisa juga berupa sakit kepala, bisa juga berupa lemas, kemudian mungkin perih di mata, atau rasa tidak nyaman di tenggorokan ya. Nah, biasanya gejala awal itu yang mendahului sebelum kemudian beberapa hari kemudian dia akan muncul kulitnya kemerahan, lalu mengelupas. Dan juga mengenai bibir dan mata, dan juga selaput lendir yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan Steven Johnson Sindrom. Nah, kemudian untuk Steven Johnson Sindrom ini sendiri, ada beberapa pembagiannya ya. Jadi, berdasarkan luas permukaan tubuhnya yang terkena, itu sindrom Steven Johnson ini terbagi menjadi 3. Nah, kalau luas permukaan yang mengelupas di kulitnya itu hanya kurang dari 10%, maka disebut sebagai sindrom Steven Johnson. Nah, tetapi kalau misalnya luas area kulit yang terkena, yang mengelupasnya itu lebih dari 10%, tapi masih kurang dari 30%, itu disebut sebagai sindrom Steven Johnson overlapping 10. Nah, kalau dia lebih dari 30%, maka itu kita sebut sebagai 10 atau toxic epidermal nekrolisis. Nah, sesuai dengan pembagian ini dan sesuai dengan luas permukaan ini, juga derajat tingkat keparahannya itu akan makin berat. Jadi, pada SJS itu tingkat keparahannya itu belum terlalu berat. Jadi, apabila cepat ditangani, maka proses penyembuhannya bagus. Nah, tetapi kalau misalnya terlambat ditangani, maka dia sudah berevolusi dari SJS menjadi semakin meluas, menjadi SJS of Laving Ten, atau jadi toxic epidermal nekrolisis, maka derajat keparahannya menjadi semakin berat, dan tingkat risiko kematian menjadi semakin tinggi. Jadi, itu makanya kenapa penyakit SJS ini disebut gawat darurat. Gawat darurat itu artinya harus cepat ya. Makin cepat ditangani, maka makin baik kemungkinan sembuhnya. Jadi, Dr. Indra, SJS atau TEN ini, jadi bahasa awamnya itu alergi obat ya. Alergi obat lah, gampangnya ya kita ngomongin ya. Tapi, alergi obat ini bermacam-macam. Obat ada banyak macam, betul. Ini adalah salah satu bentuk alergi obat yang lebih lambat dia reaksinya. Nah, alergi obat itu ada alergi obat cepat dan ada alergi obat lambat. Nah, salah satu yang lambat tipikalnya adalah Steven Johnson syndrome ini dan toxic epidermal nekrolisis ini. Iya. Jadi, timbulnya lebih lama ya. Kalau alergi yang cepat mungkin kayak urtikarya ya, Dr. Indra ya. Betul. Biduran. Biduran. Jadi, kita juga sebagai orang awam gitu ya, kita juga mesti tahu nih kayak ini alergi obat apa bukan sih? Kalau misalnya alergi obat kan kita butuh cepat penanganan, cepat-cepat gitu ya. Oke. Betul. Nanti juga Dr. Indra akan ngejelasin kayak gimana sih bentuk alergi obatnya. Oke. Lanjut ya, Dr. Indra. Oke. Ini slide berikutnya. Iya. Slide berikutnya dulu. Oh iya. Slide berikutnya ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah contoh pasien saya. Jadi, contoh gambaran klinis dari sindrom Steven Johnson. Nah, ini seperti kita lihat ya, ini kebetulan kasusnya pada anak-anak. Jadi, SJS ini bisa terjadi pada anak-anak ataupun pada dewasa gitu. Jadi, bukan harus dewasa aja yang bisa alergi obat, tapi anak-anak pun bisa juga alergi obat atau SJS ini. Nah, ini adalah contoh gambaran bisa kelihatan bahwa kulitnya itu tampak merah-merah dan pada bagian yang saya kasih lingkaran warna merah itu ada gelembung isi airnya. Nah, yang di punggungnya itu kelihatan gelembungnya itu udah pecah ya. Jadi, tampak bahwa kulit di sekitar gelembung itu sangat rapuh gitu. Jadi, apabila tergesek, tertekan, itu dia gampang sekali terkelupas kulitnya. Itu juga salah satu tanda khas pada sindrom Steven Johnson atau SJS ya. Jadi, gelembung yang melepuhnya itu kalau misalnya tergores itu gampang banget kulitnya itu mengelupas gitu. Oke, slide berikutnya Dr. Ricky. Oke. Nah, ini gambaran yang pada selaput lendirnya. Nah, ini saya ambil contoh pada mata, hidung, dan bibir ya. Jadi, kalau kelamin kita sensor dulu jangan dimunculin di sini. Oke. Nah, kalau pada gambar ini pada anak-anak ini kelihatan nih. Jadi, di matanya itu tampak banyak secret ya. Jadi, seperti orang sakit mata belekan gitu. Dan matanya itu sakit kalau dibuka. Jadi, agak susah dia ngebukanya. pasiennya itu juga merasa gak nyaman ya. Perih dia. Nah, di sini juga tampak gambaran di bibir dan hidungnya itu tampak luka-luka ya. Jadi, itu salah satu khasnya pada Steven Johnson Syndrome ini yaitu pada mukosa selaput lendir. Nah, selaput lendir di badan kita ini kan ada banyak ya. Jadi, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kelamin, ada mungkin anus atau dubur. Nah, kalau pada Steven Johnson Syndrome ini minimal dua mukosa aja yang terkena itu sudah kita curigai sebagai sindroma Steven Johnson. Nah, tapi kalau belum ada mukosa yang kena ya memang belum tentu sindroma Steven Johnson ya. Jadi, perlu di cek ke dokternya yang lebih awal. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti ini nih tadi dari yang saya jelasin tanda khasnya Steven Johnson. Jadi, ada demam dulu nih gejala prodromal. Demam, kemudian lemas, sakit kepala, kemudian juga ada seperti flu-like syndrome ya yang kemudian diikuti kulit yang kemerahan dan melepuh. Nah, kemudian ada terkena minimal dua selaput lendir atau mukosa. Boleh mata aja, boleh bibir. Nah, kalau pada kasus ini mata, hidung, dan bibir ya. Jadi, udah kelihatan tiga dia. Nah, itu maka harus segera dibawa ke rumah sakit karena kita curiga dia terkena sindrom Steven Johnson. Itu khas dia pada sindrom Steven Johnson-nya. Oke. Iya, zaman dulu pas kita lihat pasien seperti ini datang gitu ya, kita udah ketar-ketir ya. Udah panik ya. Iya. Kalau dokter di UGD ketemu pasien Steven Johnson ini takut biasanya. Panik dia. Langsung panik. Karena memang penyakitnya ini bahaya ya. Jadi, memang risiko kematian itu ada. Jadi, emang penanganan itu nggak boleh sembarangan. Nih, iya. Buat penonton sekalian, kalau punya saudara, punya anak, punya orang tua gitu ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini pada anggota badannya matanya merah, bibirnya pecah-pecah, badannya merah-merah, bisa langsung kepikiran mungkin Steven Johnson gitu ya. Atau TEN ya. Oke. Oke. Sekarang selesai berikutnya. Oke. Nah, penyebabnya nih sekarang. Nah, kira-kira tadi-tadi saya jelasin itu kan obat-obat terus gitu ya. Nah, ternyata ada juga penyebab S-Syndrom Steven Johnson dan TEN ini yang lain. Tetapi memang paling sering, selalu paling sering adalah obat-obatan. Baik itu obat-obatan yang diminum, tablet atau kapsul, atau obat-obatan yang disuntik ya, injeksi. Itu bisa menyebabkan alergi obat atau S-Syndrom Steven Johnson. Nah, penyebab yang lainnya yaitu biasanya infeksi. Di sini infeksi bakteri mikrobakterial pneumonia atau pada pasien dengan pneumonia itu dia bisa menyebabkan sindrom Steven Johnson. Jadi, ada laporan-laporan kasus yang menyatakan bahwa pasien dengan sakit pneumonia bisa menjadi sindrom Steven Johnson. Nah, penyebab yang lainnya ini yaitu vaksin. Nah, vaksin juga ternyata pernah dilaporkan loh bisa menyebabkan Steven Johnson sindrom. Nah, vaksin apa? Biasanya yang sering adalah vaksin influenza atau vaksin MMR nih. Vaksin measles, mumps, dan rubella. Nah, itu memang kasusnya nggak banyak tapi ada laporan kasus yang pernah disebutkan. Nah, kemudian bisa terjadi. Jadi, harus hati-hati juga ya. Nah, kemudian untuk penyebab yang terakhir itu adalah herbal. Jadi, obat-obatan herbal baik dia puyar, kemudian jamu, itu kan banyak dan kita nggak tahu sebenarnya di dalam herbal itu dia campurin apa ya. Biasanya malah kalau yang nakal itu dicampurin obat juga itu di dalam sana. Nah, jadi banyak juga kasus-kasus leporan SJS ini ternyata setelah meminum jamu gitu, setelah meminum ramuan-ramuan herbal. Itu juga harus digali lebih dalam ya saat anamnesis dan hati-hati untuk masyarakat awam mengkonsumsi herbal-herbal yang nggak jelas itu bisa loh terjadi reaksi alergi obat seperti ini. Jadi, harus itu ya, harus lebih teliti ya kalau mau pilih mau minum suplemen herbal-herbal gitu ya. Bisa juga bikin alergi ya. Iya, harus hati-hati. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dokter Indra. Siapa saja sih yang bisa kena? Oke. Yang bisa kena alergi obat atau syndrome Steven Johnson ini hampir semua orang ya. Jadi, hampir semua orang yang dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan gitu. Karena, seperti saya bilang tadi, unpredictable. Jadi, nggak bisa diprediksi. Kalau kita minum obat-obatan tertentu, maka ada kemungkinan loh kita bisa terkena sindrom Steven Johnson. Jadi, untuk alergi obat ini nggak bisa diprediksi. Dia beda sama alergi makanan atau alergi yang lain. Misalnya kayak, ya kalau kita udah makan udang, kacang kan kita udah tahulah alergi itu. Tapi kalau untuk Steven Johnson biasanya sulit diprediksi, kecuali dia sudah pernah alergi obat sebelumnya. Nah, kalau dia sudah pernah alergi obat sebelumnya, ya itu harus diingat ya. Jadi, jangan sembarangan minum obat-obatan lagi yang bisa menimbulkan reaksi alergi. Gitu. Oke. Oke. Nah, seberapa sering sih dok untuk ketemu pasien seperti ini? Untuk pasien sindrom Steven Johnson ini cukup jarang sih. Jadi, tergantung daerah ya. Jadi, ada faktor-faktor risiko tertentu yang memudahkan dia terkena penyakit SJS. Nah, jadi kalau misalnya pada daerah-daerah dengan tingkat HIV yang tinggi itu biasanya cukup tinggi dia penderita SJS-nya. Tetapi, kalau di daerah saya di Bandar Lampung kebetulan nggak terlalu banyak ya. Jadi, mungkin dalam setahun itu hanya dapat satu atau dua kasus. Tetapi, karena saya jelaskan tadi ini kasus yang berbahaya bisa menimbul kematian, jadi penangannya harus ekstra hati-hati. Nah, jadi, di Lampung nggak terlalu banyak ya dok ya? Ya, untungnya nggak terlalu banyak sih. Jadi, satu sampai dua itu sepertahun. Tapi, mungkin daerah lain kayak Jakarta atau Bali atau Papua ya yang tingkat penderita HIV tinggi mungkin kasusnya bisa lebih sering kita temukan ya. kayak waktu kita residen dulu di Bali mungkin sebulan minimal satu ya. SJS ya. Nggak kok. Nggak dok. Tiap kali jaga. Tiap jaga ketemu ya. Oke deh. Kayak kacang dorang gitu kalau untuk residen kulit di Bali ya. Jadi, kalau mau ketemu banyak kasus Stephen Johnson atau TEN residen kulitnya di Bali aja ya. Banyak banget. Betul. Iya, banyak banget. Puas deh. luas. Dan, saya ingat dok, waktu itu saya jaga sama dokter Lala. Dokter Lala terus pasien dengan TEM gitu ya. Awal-awal saya baru masuk jadi saya tuh nggak pakai sarung tangan. Jadi, saya pegang-pegang aja kayak gitu. Nah, itu bisa bikin infeksi itu ya. Bahaya juga tuh. tapi langsung pegang-pegang habis itu si Mbak Lalanya bilang, Ricky pakai sarung tangan. Kayaknya ini curiga ada yang lainnya deh. Kayak gitu. Nah, itu juga deh. Harusnya hati-hati ya. Nanti malah ketularan yang lain. Tapi ternyata pas infeksi ternyata betul pasiennya. Dan akhirnya nggak selamat juga sih waktu itu. Kalau kan memang lebih dari 30 persen tingkat kematian cukup tinggi ya. Iya. Kalau SJS bagus sih. Nah, dokter, faktor risiko apa aja sih? Maksudnya, apa yang mempermudah orang tuh kena SJS atau TEN ini? Alergi obat ini tuh apa aja sih? Oke, jadi kalau untuk faktor risikonya itu biasanya yaitu kalau dia daya tahan tubuhnya turun. Jadi, pada pasien-pasien dengan infeksi HIV atau kemudian pasien dengan terkena kanker atau keganasan atau pasien-pasien dengan riwayat kemoterapi itu kan daya tahan tubuhnya turun semua. Nah, itu justru cenderung kemungkinan untuk terkena alergi obat SJS ini meningkat. Jadi, bahkan berdasarkan penelitian dikatakan bahwa penderita HIV itu meningkat 100 kali lipat kemungkinannya untuk terkena sindrom Steven Johnson dibandingkan yang tidak terkena HIV. Jadi, faktor risikonya itu justru penderita-penderita dengan daya tahan tubuh yang rendah ya seperti pada infeksi HIV, kemudian kanker dan juga pada yang menggunakan kemoterapi. Oke. Jadi, yang daya tahan tubuhnya rendah ya, dok ya? Iya, betul. Oke. Untuk gambaran klinisnya, dokter, tadi yang dokter bilang itu ada kemerahan ya pada badan, lalu pada mata, dan pada mukosa ya selaput lendir ya, dok ya? Betul. Itu tadi udah jelas banget waktu digambar dengan contoh pasien ya. Jadi, mungkin mudah-mudahan teman-teman ID Derms yang lihat ini bisa kebayang lah gitu loh. Itu saya udah milih gambar yang paling ringan sih, yang nggak terlalu horor ya. Kalau yang ten, yang luas banget itu mungkin serem kali untuk ngeliatnya kali agak serem kali kalau bukan dokter ya. Oke, dengan gambar yang tadi dengan gambar yang tadi sih udah paling ringan, tapi cukup mewakili bahwa seperti itu loh gambaran sindrom Mas Levin-Johnson. Mungkin kalau mau ditunjukin lagi boleh dokter ini gambar yang tadi. Oke. Ini gambarnya ya. Begini. Nah, jadi ada kemerahannya, kemudian ada gelembung isi air yang melepuhnya itu, sama disertai kulit yang mengelupas. Gitu. Next. Nah, ada juga kelainan pada di dua mukosa ya, jadi minimal dua di mata, di hidung, atau di mulut. Gitu. Oke. Nah. Slide berikutnya. Kita mau tahu nih dok penanganannya bagaimana sih? Oke. Coba kita lihat di sebelumnya. penanganannya nih yang paling penting nih ya. Paling penting adalah stop dulu semua obat yang sedang dikonsumsi. Jadi karena ini alergi obat, harus di stop. Nah, kalau bisa bahkan obat-obat yang dikonsumsi itu dibawa, dimasukin ke kresek, dibawa untuk ke rumah sakit, dikasih lihat ke dokternya. Bahwa saya sedang mengkonsumsi obat-obatan ini dan kemudian terjadi reaksi seperti ini di kulit saya. Gitu. Dan ini harus segera ke rumah sakit ya, jadi jangan kemana-mana dulu. Nah, masyarakat Indonesia ini justru cenderungnya ini sukanya gak langsung ke rumah sakit. Dia ke dukun dulu, mampir ke dukun, mampir ke mantri, gitu ya. Bahkan ada yang mampir ke tukang pijet. Nah, ini jelas-jelas kulitnya mengelupas. makin dikelupasin, makin dipijet, ya makin terkelupas gitu ya. Justru malah makin cepat progresnya dari SJS jadi 10. Nah, itu harus gak boleh banget gitu loh. Jadi, ya teman-teman iDreams yang udah nonton, yang udah tahu, jadi bahwa kalau alergi obat yang kulitnya terkelupas gitu, harus loh segera stop obatnya dan segera dibawa ke rumah sakit. Jadi, jangan mampir ke mana-mana dulu gitu ya. gitu loh. Jadi, harus buru-buru ke rumah sakit. Cari dokter yang ada dokter kulitnya. Jadi, penanganannya cepat ya dok ya? Betul sekali. Ya. Dok, kenapa? Kenapa sih dok kalau misalnya dia kena SJS atau 10 ini, kulitnya terkelupas, kenapa sih dok bahaya? Oke, jadi, bahayanya nih ya, jadi, dia itu karena terkelupasnya luas, itu mudah terjadi infeksi dong. Kulit itu kan pelindung tubuh kita ya, pelindung. Jadi, kalau kulitnya terkelupas, mau ada bakteri, virus, itu gampang banget masuk jadinya, sehingga bisa terjadi infeksi. Dan kemudian dia bisa terjadi sepsis, gitu. Dan karena dia melepuh, itu gampang terjadi dehidrasi. Penguapan dari tubuh itu gampang keluar, sehingga dia juga karena sakit, bisa terjadi shock. Nah, ini bahaya. Semua itu justru mengarahnya ke kematian, gitu. Jadi, itu perlu ditangani secara khusus di rumah sakit, supaya penanganannya baik, lukanya dijamin bersih, kemudian juga cepat, dehidrasinya teratasi, shock juga teratasi, sehingga pasien juga nyaman ya, jadi tidak terasa nyeri lagi. Nah, biasanya justru kalau di rumah sakit itu dirawatnya di ruangan isolasi atau di ruangan intensive care atau bahkan di burn unit, kalau bisa di rumah sakit yang tersedia burn unit ya. Jadi, memang untuk Stephen Johnson ini khusus dia. Oke, nah dok, maksudnya gimana dok tadi sepsis ya, dokter bilang ya, sepsis itu gimana dok? sepsis itu infeksi yang menyeluruh ke seluruh tubuh, sehingga dia bukan cuma terlokalisasi di kulit aja, tapi dia udah menyeluruh dan mengenai organ-organ dalam, sehingga juga menyebabkan daya tahan tubuhnya turun dan jadi jelek kondisinya pasiennya biasanya ya, biasanya bisa jadi salah satu penyebab kematian sepsis itu. Oke, oke dok, bisa sembuh gak sih? Maksudnya, apakah orang yang kena Stephen Johnson atau pen ini pasti dia meninggal? Apakah dia sembuh? Atau gimana dok? Prognosisnya gimana? Jadi, untuk tingkat kesembuhannya ya, tingkat bahayanya, kematiannya juga, kalau pada Stephen Johnson tadi, dengan luas permukaan tubuh yang kurang dari 10%, itu biasanya masih bisa sembuh dengan baik. Bahkan, kulitnya itu gak ada geluhan gitu ya, jadi bisa bagus dan dia seperti orang normal lah gitu. Nah, tapi untuk yang sudah berevolusi menjadi SGS Overlapping TEN atau pada TEN Toxic Epidemic Necrolisis ya, itu kan luas area tubuh yang terkena itu besar ya, jadi lebih dari 30%, tentu risiko kematiannya juga tinggi gitu, lebih mudah terkena shock karena pasiennya juga sangat sakit, lebih mudah terkena infeksi, sehingga penanganan juga khusus, mungkin kalau yang SGS tidak perlu sampai dibalut seperti mumi gitu ya, tapi kalau untuk yang TEN ini, biasanya perlu penanganan khusus dibalut seperti mumi gitu, supaya dia itu pasiennya nyaman, gak kesakitan gitu, jadi, kayak yang saya jelasin tadi bahwa luka kulit di sekitar gelembung yang itu, itu sangat rapuh, jadi gampang sekali terkelupas. Nah, makin luas dia ya, makin gampang terkelupas lagi gitu, jadi makin gampang melebarnya, jadi, tingkat kesembuhan akan jauh lebih bagus pada SGS, sedangkan pada TEN atau SGS, TEN overlapping itu biasanya lebih jelek. Nah, ada faktor-faktor tertentu juga ya, misalnya kayak usia, usia di atas 40 tahun itu biasanya kurang bagus ya, kemungkinan kesembuhannya, kemudian dengan denyut jantung yang semakin tinggi, denyut jantung yang cepat itu biasanya tanda-tanda dehidrasi, tanda-tanda shock, sehingga juga kemungkinan kesembuhannya juga kurang bagus, kemudian apabila pasiennya dalam kondisi daya tahan tubuh rendah, jadi seperti ada keganasan, kemudian infeksi HIV, itu juga memberikan salah satu faktor yang kesembuhannya jadi lebih rendah gitu, tingkat kematian jadi lebih cepat. Termasuk juga luas permukaan tubuh tadi yang sudah saya jelasin, dan juga faktor-faktor laboratorium lainnya. makin banyak angka-angka faktor laboratorium yang abnormal, tentu kemungkinan kesembuhannya makin rendah ya gitu. Oke, dok, misalnya pasien ini datang ke rumah sakit, ke IGD gitu ya, pas lagi ada dokter kulitnya, nah perannya dokter kulit dalam menangani pasien ini kira-kira seperti apa sih dok? Memang sebenarnya pasien seperti ini harus segera dibawanya ke dokter kulit ya, karena dokter kulit lah yang paling paham mengenai penyakit Steven Johnson Sindrom ini. Jadi biasanya dokter kulit itu bisa menanam amnesis dengan bagus, jadi dia nanya mengenai rewired obatnya itu dengan bagus, dengan dokter-dokter lain mungkin memikirkan yang lain gitu ya. Memang ada banyak yang mirip-mirip sih untuk penyakit kulit itu yang sama-sama mengelupas itu bisa ada penyakit yang lain. Tapi kalau ada banyak penyakit kulit yang sama-sama gelombung, kemudian mengelupas kulitnya, itu ada, tetapi ada khusus bedanya. Jadi hanya dokter kulit yang bisa membedakan dengan jelas, dengan cara dia anamnesis, menanyakan, kemudian pemiksaan fisik. Nah, biasanya yang penting adalah masyarakat itu perlu bawa obat yang dikonsumsi, itu yang saya bilang tadi. Jadi obat yang udah di-stop itu harus dibawa, kasih lihat ke dokternya, saya habis minum obat ini, ini, ini gitu. Biasanya obat itu kan banyak, nggak cuma satu macam ya. Nah, nanti dokter kulit yang tahu, oh ternyata obat-obatan ini yang risiko tinggi loh untuk terjadi SJS. malah susah banget ya kalau misalnya mereka bilang habis minum jamu, tapi kita nggak tahu isi jamunya apaan, gitu ya. Iya, kalau jamu itu yang paling susah, karena kita nggak tahu di dalamnya ada apaan. Obat-obatan herbal itu kayak puyir-puyir itu akar-akaran apa itu udah nggak jelas di dalam sana. Iya. Nah, dokter Teguh, obat-obatan apa aja nih yang sering, tadi kan dokter Teguh bilang obat-obatan nih, kira-kira penonton ini juga mau tahu nih kayak obat-obatan apa sih yang sering, yang kira-kira kalau saya minum obat ini bisa SJS atau TEN nggak ya, kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang ada obat-obatan khusus ya yang memang memiliki risiko tinggi untuk terjadi penyakit SJS atau TEN ini. Salah satunya itu obat golongan antibiotik, itu misalnya golongan sulfa ya, seperti kotrimoksasol, kemudian juga obat-obatan golongan penisilin, itu cukup sering dia menyebabkan SJS. Nah, selain antibiotik, itu ada juga obat-obatan seperti obat-obatan anti kejang. Nah, obat-obatan anti kejang ini juga cukup sering, misalnya kayak fenobarbital, penitoin, karbamazepin, itu sering ya. Nah, ada juga obat-obatan anti asam urat. Alopurinol, itu kan biasa rutin ya dikonsumsi orang penita asam urat, tapi alopurinol juga memiliki risiko tinggi loh untuk terjadi sindrom Steven Johnson. gitu. Nah, selain itu juga jamu tuh, yang kayak gitu-gituan. Nah, jamu asam urat dan lain-lain ya. Iya, benar gitu. Terus tiba-tiba pasiennya jadi SJS gitu. Nah, itu hati-hati tuh. Nah, kemudian obat-obatan painkiller. Nah, jadi painkiller itu bisa sepertinya yang sering ya, non-steroid yaitu yang derivatnya ada sikam-sikam di belakangnya. Jadi kayak piroksikam, meloksikam, gitu. Atau diklovenak, itu juga pernah ada laporan yang menyebabkan dia Steven Johnson sindrom. Nah, selain itu obat-obatan antivirus. Nah, ini khususnya terutama pada pasien-pasien menerita HIV ya. Obat-obatan antivirus HIV itu kayak nevirapin, lamifudin, itu cukup sering untuk menyebabkan sindroma Steven Johnson. Nah, itu yang harus dihati-hati. gitu. Jadi, seperti itu, dokter Teguh, saya mau sharing pengalaman dikit. Kan saya kerja di rumah sakit nih di Jakarta. Jadi, sekarang pasien COVID itu dikasih trial, dikasih antivirus. Iya. Iya, dikasih antivirus. Dan pasien dikonsulin saya dengan alergi obat. Jadi, sekarang nih, antivirus ini bukan hanya dikasih pada pasien yang HIV-HIV, tapi bisa dikasih juga pada si pasien COVID ini nih. Dan makanya terjadi alergi obat. Nah, mungkin untuk para penonton yang lain-lain, jangan sembarangan minum obat ya kalau nggak tahu efek sampingnya. Kayak gitu. Nah, iya bener banget terik itu. Thank you. Halo? Oke. Oke. Jadi, orang COVID, karena takut COVID, dia sembarangan minum obat ya. Yang bukan diresepkan dokter, dia bilang ini obat antivirus, dia sembarangan minum, nah itu hati-hati tuh. Malah bisa jadi sindrom Steven Johnson gitu nantinya. Jangan sembarangan minum obat. Jangan sembarangan. Dan antibiotik juga ya, ternyata ya, kita radang tenggorokan dikit, langsung minum antibiotik tanpa ke dokter, Tio tahu tiba-tiba alergi obat gitu ya. Betul. Nah, untuk orang-orang alergi obat ya, saya mau sharing juga nih. Jadi, kayak ada pasien-pasien, itu dia sebenarnya sudah pernah sakit SJS. Nah, ini pentingnya masyarakat Indonesia untuk tahu gitu, bahwa alergi itu penting. Dia udah sakit SJS, sudah dirawat, sudah sembuh, nah, dokternya itu udah sampai berbusa-busa kali ya, menginformasikan bahwa bapak atau ibu alergi obat ini gitu. Nah, tetapi dia itu asal lalu aja. Jadi, saat kontrol, kemudian kan dokternya iseng nanya, jadi bapak atau ibu ini kemarin alergi obat apa ya? Waduh, saya nggak tahu dok. Nah, itu tuh nggak boleh kayak gitu. Nah, bahkan kadang-kadang dokternya itu udah dengan repot-repot membuatkan kartu alergi gitu ya. Jadi, dituliskan karena nama obat itu kan sulit ya untuk dihafalkan dan kadang-kadang panjang gitu ya. Ya, jadi dituliskan di kartu itu dengan huruf balok yang besar, jelas, kartunya dilaminating, disuruh dia disimpan dan dibawa setiap kali berobat. Tetapi dengan gampangnya kalau ditanya, hilang dok kartunya. Nah, itu dia gitu loh. Jadi, nggak boleh seperti itu gitu. Bahwa alergi obat ini berbahaya loh, bisa menimbulkan kematian. Jadi, harus hati-hati. Untuk yang belum pernah, belum tahu, ya it's okay gitu ya. Tapi, kalau yang sudah pernah alergi obat, itu penting banget untuk mencatat di kartu nama obatnya gitu. Jadi, jangan kayak, ada sih yang berusaha mengapel terus dia lupa, ingatnya belakangnya aja. Jadi, kayak langsung prasol, penasol gitu. Saya alergi obat sol-sol semua aja dok gitu. Sol-sol aja itu banyak obatnya itu. Itu nggak cuma. Ada alergi silin-silin aja dok gitu. Nah, itu jenisnya bisa, iya, jenisnya bisa beda-beda. Sebisa mungkin itu dicatat di kartu, yang jelas, tulisan besar jelas, kemudian kartu itu di laminating gitu ya, disimpan di dompet. Jadi, setiap berobat ke dokter manapun, harus ditunjukin kartu itu, bahwa dok, saya alergi ini loh, sakit apapun, ke dokter manapun, supaya dokter tidak memberikan obat-obatan yang risiko terjadi alergi. Nah, dan untuk dokter-dokter juga sebaiknya untuk pencegahan harus nanya ya. Jadi, misalnya ke pasien itu harus selalu ditanyakan, apakah ada rewired alergi obat sebelumnya gitu. Dan misalnya untuk, ya ini berlaku untuk semua reaksi alergi ya, baik yang cepat maupun ringan, baik yang cepat maupun lambat, itu harus, kalau misalnya melakukan injeksi, itu harus dilakukan skin test dulu. Jadi, jangan langsung injeksi untuk mencegah kemungkinan risiko alergi, seperti itu. Oke, jadi untuk pencegahannya itu, kita harus tahu dulu, kita alergi apa, terus, kita juga harus stopin obatnya gitu ya dok ya? Iya, kalau udah tahu alerginya apa, jadi stop dan dibuat kartu alergi supaya kalau setiap obat ke dokter ditunjukin bahwa dok saya alergi ini loh gitu, supaya dokternya nggak ngasih obat yang sama itu. Oke, nah, ini saya udah mencatat beberapa pertanyaan-pertanyaan nih yang dilontarkan netizen-netizen yang nonton. Oke, oke, saya bacain ya pertanyaannya. Kalau udah kena SGS, kulit bisa kembali mulus nggak sih? Oke, jadi biasanya sih kulitnya bisa kembali mulus lagi ya, malah beberapa pasien tuh yang awalnya hitam, terus begitu sembuh dia jadi putih, dia jadi seneng banget gitu, jadi kayak, wow ini kayak dipiling ya. Piling kulit gitu. Iya, karena detachment-nya atau proses pembentukan bulanya itu pada sub-epidermal junction ya, jadi dia tidak terlalu dalam, hanya lapisan epidermisnya yang terkelupas semua, sehingga pada proses penyembuhan biasanya bisa sembuh bagus, jarang sih yang ada scar gitu, jarang, biasanya bagus dia hasilnya. jadi gak usah khawatir. Cuma yang penting ya itu cepat ke rumah sakit ya, jadi jangan lama-lama jadi ten malah keburu meninggal nanti sementara kulitnya bagus. Iya, oke. Lalu, ada pertanyaan lagi nih dok. Faktor risiko memudahkan orang terkena SJS atau ten? Faktor risiko yang tadi ya, jadi penurunan daya tahan tubuh. Jadi kalau dia, yang pasti semua orang yang dalam pengobatan itu berisiko gitu ya, karena ini unpredictable. Semua orang yang dalam pengobatan itu berisiko, nah tetapi kalau dia ada penurunan daya tahan tubuh seperti terinfeksi HIV, kemudian ada kanker, kemudian juga ada rewired kemoterapi, itu lebih mudah justru terkena SJS. Jadi, berdasarkan penelitian itu 100 kali lipat pada penelitian HIV itu lebih mudah dia untuk terkena SJS dibandingkan orang yang normal. Iya. Dok, tadi ada yang nanya, kenapa sih hubungannya HIV dengan SJS? Kenapa bisa orang yang HIV itu gampang SJS? Katanya kayak gitu. Oke, kalau untuk HIV, HIV itu kan dia terjadi perubahan sistem imun ya. Nah, kalau kita mau detail ya, tentu itu medis banget. Nah, karena ini untuk masyarakat umum, jadi perubahan dari sistem imun pada penelitian HIV itu yang menyebabkan dia menjadi lebih mudah untuk terjadi SJS gitu. Karena ada perubahan daripada sistem imunnya. Kita tahu sendiri virus HIV itu menyerang sistem imun gitu ya. Perubahannya itu yang menyebabkan pada pasien-pasien HIV malah justru lebih sering dia untuk terjadi SJS dibandingkan orang normal. Apalagi obat-obatnya untuk HIV juga itu ya bikin gampang banget untuk alergi ya. obat-obatan antivirus tadi itu juga high risk ya, risiko sangat tinggi untuk terjadi alergi untuk si penjasa. Oke. Nah, ini dok, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya krimnya pakai krim oles bisa menyebabkan SJS atau enggak? Oh, iya. Nah, kalau untuk krim-krim oles-oles gitu itu lain lagi itu. Jalurnya beda. Jadi, biasanya yang terjadi adalah dermatitis kontak alergi. Jadi, bukan sindrom Steven Johnson. Jadi, pada lotion-lotion, krim, itu umumnya yang terjadi adalah dermatitis kontak alergi. Itu jalurnya beda. Jadi, kayak alergi itu tadi kayak ada alergi yang cepat, ada alergi yang lambat gitu kan. Itu masing-masing jalurnya beda. Ya, mungkin saya nyinggung sedikit ya. Kalau misalnya kayak orang alergi makanan, kayak biduran gitu. Itu jalurnya cepat. Jalur tol dia. Jadi, abis makan itu nggak sampai 5 menit itu udah langsung bengkak, gatel gitu. Sedangkan, kalau SJS ini waktunya nggak secepat itu gitu. Jadi, dia bisa lebih lambat lah. Beda sama yang itu. Dan yang di kulit juga jalurnya beda gitu. Kalau yang di kulit, memang reaksinya biasanya tidak langsung cepat juga, tetapi agak lambat, tetapi jalurnya beda sama jalur yang SJS ini. Dan kalau yang oles-oles itu biasanya jadinya dermatitis kontak alergi dulu. Kalau untuk SJS cenderung dia obat minum atau obat suntik. Nah, kalau ini pertanyaan tadi, kalau makanan itu beda ya, dok ya, dari SJS dan TEN ya? Iya, beda. Misalnya, kita makan udang gitu. Apakah bisa jadi SJS atau TEN gitu, dok? Iya, jadi kalau makanan yang udang itu nggak bisa. Ya itu, jalurnya beda tadi. Yang satu jalurnya tol, yang satu jalurnya lambat. Nah, SJS ini jalur lambat. Jadi kalau sebenarnya alergi itu ada empat macem. Yang satu itu cepat. Ada empat macem ya. Yang satu itu cepat. Nah, itu contohnya pada biduran, pada angioedem ya, bengkak di mata, pada shock anafilaktis. Itu juga jalur cepat. Nah, untuk jalurnya SJS ini, dia jalur yang keempat, nomor empat. Nomor empat itu juga ada ABCD nih. Jadi, cukup banyak sebenarnya reaksi alergi itu ya. Kalau yang 4A itu dermatitis kontak alergi, gitu. 4B itu pada DRES ya, atau 4C itu pada SJS. Saya sendiri udah gak inget. Iya. Karena ini terlalu terlalu spesialistik sebenarnya. Tapi intinya jalurnya beda. Jadi, kalau emang alergi makanan, itu dia gak, biasanya gak jadi SJS. Biasanya dia lebih ke urtikaria atau biduran gitu ya. Tapi kalau obat, obat, baru dia cenderung menjadi SJS. Jalurnya beda. Jadi, biasanya makan udang itu gak masalah. Gak usah khawatir, gak bakalan jadi SJS. Ini menyambung, tadi ada yang nanya juga, kalau makan obat gatel-gatel itu SJS atau bukan? Kayaknya bukan ya dok ya? Kalau makan obat itu urtikaria. Jalurnya juga beda. Urtikaria atau biduran. Nah, jadi, bisa urtikaria sama annyoedem itu satu jalur. Jadi, kalau dia jadi SJS, itu biasanya enggak. Karena SJS itu biasanya dia, kita lihat responnya itu, dia sudah mengkonsumsi obat itu sampai dua bulan terakhir. Jadi, lambat gitu. Bisa sampai dua bulan dia konsumsinya. Sedangkan, kalau habis makan langsung gatel-gatel, itu kan cepat tuh, gak sampai lima menit. Itu urtikaria, biduran jadinya, yang lewat jalur tol dia. Oke, oke, oke. Nah, tadi ada yang nanya nih, kalau kena SJS itu kurang lebih berapa hari pos minum obat atau konsumsi yang buat reaksi? Nah, Jadi, kita biasanya menanyakan sampai dua bulan terakhir. Jadi, dari dua bulan terakhir sampai sekarang, meskipun dia masih konsumsi, itu masih bisa terjadi SJS. Jadi, durasinya itu cukup lambat. Meskipun rata-rata biasanya, ya sampai 30 hari, satu bulan biasanya yang langsung reaksi, yang kelihatan ya. Tapi, kita harus menanyakan sampai minimal dua bulan, gitu. Karena itu masih bisa terjadi SJS. Meskipun obatnya udah diminum dua bulan yang lalu, gitu. Kita gak boleh nganggap remeh dua bulan yang lalu, gitu. Oke. Asik banget nih, dokter Teguh untuk di-update ilmu kayak gini. Sejujurnya, saya sendiri udah lupa, udah banyak banget yang lupa, gitu. Dan ini adalah penyegaran ilmu banget dari senior saya ini. Kemarin aja aku praktek mau ngobatin herpes doster of Thalmica, aku lupa dosis obat. Dokter Iki ini soalnya fokusnya di kecantikan ya. Jadi, filler botok itu udah mantep banget tuh luar kepala. Buru-buru buka PPK. Oke. Ini udah gak terasa, udah tidak terasa, udah hampir mau satu jam. Nah, kita sebelum menutup sesi kali ini, kita mau memperjelas mungkin take home message-nya ya dok ya. Take home message apa saja yang kita bisa penonton ini bisa dipetik daripada sesi hari ini. Oke, jadi untuk take home message-nya ya. Yang pertama yaitu sindrom Stephen Johnson ini adalah satu penyakit kegawat daruratan pada kulit. Nah, kegawat daruratan itu berarti semakin cepat ditangani semakin baik. Nah, kemudian yang kedua gambaran klinisnya. Gambaran klinisnya ini ada triasnya. Jadi, ada gejala prodromal, yaitu ada demam, lemas, yang kemudian diikuti oleh munculnya kulit yang merah dan juga mengelupas dan juga disertai adanya kelainan pada minimal dua selaput lendir yaitu pada mata, mulut, hidung, ataupun pada kelamin atau anus gitu ya. Nah, kemudian, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, itu curiga SGS segera ke rumah sakit ya. Nah, penanganannya itu stop. Stop obat-obatannya yang sedang dikonsumsi, dibawa obat-obatannya, kasih tahu ke dokternya, dan segera dibawa ke rumah sakit untuk dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, kemudian, yang penting lagi untuk diketahui oleh masyarakat adalah alergi obat ini sifatnya unpredictable, gitu. Jadi, jangan menyalahkan dokternya kenapa dokter ngasih obat ini, karena nggak ada yang tahu. Dokternya nggak tahu, pasien juga nggak tahu, siapapun nggak tahu bahwa kamu bisa alergi obat itu, gitu ya. Dan obat itu bukan yang kayak makanan dikonsumsi setiap hari, gitu ya. Dan jadi, kalau memang sudah, dan untuk yang sudah tahu nih, sudah tahu alerginya apa, buat kartu alergi, kartu alergi itu dilaminating, disimpan di dompet, setiap berobat ke dokter manapun, siapapun, sakit apapun, tunjukin kartu alerginya bahwa kamu alergi obat itu, sehingga dokter tidak menyesiapkan obat itu dan kamu aman, tidak akan terjadi reaksi alergi. Kira-kira seperti itu take home message-nya ya. Oke. thank you banget, thank you banget. Semuanya, thank you banget, semuanya udah nonton. Thank you banget untuk dokter Indra Teguh. Dan terima kasih juga buat di ID Derms, udah meluangkan waktu untuk kita punya sesi hari ini ya, dokter Teguh ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam, teman-teman ID Derms. Semuanya, mohon maaf jika kita sempat ngejawabin semua pertanyaan hari ini, tapi kalian bisa follow ID Derms atau langsung follow dokter Indra Teguh punya Instagram ya, kalau mau nanya-nanya langsung. Instagramnya apa dokter? At Indra underscore T underscore W Indra underscore T underscore W Langsung ya, yang di Bandar Lampung, dokter Indra Teguh ini di RS Bumiwaras, Senin sampai Jumat, dan di Apotek Berlian juga ya dok ya, jam 2 sampai jam 4. Oke, see you semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih dokter Indra. See you soon ya. Keren loh kata dokter Mba Enji. Terima kasih.